Hai guys, ketemu lagi dengan kami, Batman Family Kali ini kami akan sharing lagi tentang visa engineering Karena video kami sebelumnya tentang visa engineering kami gak nyangka ya Gak nyangka banget Ternyata banyak banget yang Respon lah Responnya banyak bagus banget gitu kan Ada yang komentar di channel youtube kami Ada yang langsung ke DM kami ke instagram atau temen lain ya Iya, banyak yang nanya-nanya gitu Jadi kami tuh gak nyangka pengalaman kami itu gitu Ternyata bisa bermanfaat ya Bermanfaat Teman-teman semua yang nonton Dan memang sekarang lagi booming ya Lagi booming Kebetulan Jepang sebenarnya lagi banyak membutuhkan terangga kerja Dan Indonesia sebenarnya banyak mau ngirim Cuman memang dalam masa-masa sekarang lagi masa covid jadi agak terhalang Tapi sebenarnya bersabar aja ya Karena kesempatan untuk belajar bahasa Jepang dulu ya Sebelum danam Ya mau ke dalam lah Karena setelah nanti dibuka langsung bisa Cus deh Nah untuk kali ini kami akan menjawab Beberapa pertanyaan Kami akan membahasi secara Ada beberapa ya Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ya mungkin ini bisa dibilang Ya trik atau cara lah ya Karena diharap itu juga akan kita bahas Tentang komentar teman-teman yang malah suka ya Oke ya Jadi Kalau ini semua dari versi kami Jadi Menurut versi kami ya Versi kami Kami selalu ingatkan ini menurut versi kami kan Setiap orang berbeda-beda ya Ini menurut versi kami Ya jadi Kalau kami kemarin Trik untuk mendapatkan besar engineering Kalau dari pengalaman kami pribadi Yang harus dijaga itu yang pertama adalah Bahasa Jepang Ya Harus tahu bahasa Jepang Kalau bahasa Jepang Ya nanti kan kita interview kan Baik itu nanti Pakai apa namanya Online Line atau segala macam Media sosial Tetap harus pakai bahasa Jepang Karena User kita Ataupun pihak ketiga Nanti kan pakai bahasa Jepang Nggak ada bahasa Inggris Jadi Kita harus ngomong langsung Jadi kalau kita terbata-bata Kita akan menjadi Nilai Nilai tambah ya Nilai negatif Nilai negatif Kurang Kurang Karena itu juga banyak Pertanyaan dan komentar Bang Mas Kalau saya Apa namanya Lulusan ini Terus Apa namanya Ternyata ini Gimana Saya tanya Tahu bahasa Jepang nggak Nggak Punya sertifikat bahasa Jepang nggak Nggak Ya susah menjawab saya Kalau tahu bahasa Jepang Punya sertifikat Itu kemungkinan Untuk next step bisa Iya Jadi poin pertama itu Kalau saya pikir Harus tetap bahasa Jepang Karena saya juga Dulu waktu pulang Saya jaga terus Ini bahasa Jepang Selama 10 tahun Jadi waktu wawancara Yang nggak Mengalami Kesulitan Atau kendala Hal-hal yang lain gitu Jadi Kayak ngalir aja gitu Jadi itu yang penting Buat teman-teman Kalau belum punya Bahasa Jepang Kursus dan ambil Itu sertifikat Iya Itu yang penting Kalau untuk Visi Engineering Ini minimal Kalau tidak salah Kalau tidak salah ya Itu N3 atau N4 Sekitar gitu lah ya N3 Jadi yang penting itu Buat teman-teman Yang mau Mencari Apa berapa Kami bisa mencari Itu yang pertama Terus yang kedua Sebenarnya kan Kenapa kami bahas lagi Tentang Harus tahu bahasa Karena Setelah video kami Yang sebelumnya Tetap masih banyak Yang bertanya Apa perlu kan Bahasa Jepang Itu Jadi kami bahas lagi Kami tekankan lagi ya Kalau emang harus Perlu gitu kan Perlu Jadi kebetulan Background saya Di video Kemarin Sebelumnya Ada Bekas Kensu Jadi Masih bisa Tapi kalau Untuk yang belum Pernah Kensu Atau Magang ke Jepang Ya Kursus Minimal M3 Harus dipegang Sertifikat Masa Jepangnya Ya Oke Itu yang pertama Terus yang berikutnya Ini Harus mempunyai Ya setidaknya Jurusan teknik lah Baik itu Informatika Teknik Masa Sengal macam Kebetulan saya Adalah bekas Magang Magang ke Jepang Kensu Jadi Saya teknik juga Kuliah Jadi gak Menemui masalah Jadi kalau untuk Yang gak pernah ke Jepang Ya Atau belum pernah Magang di Jepang Jadi Kuliah Harus di bidang teknik Kalau sastra Atau apa Tidak bisa Karena visa Ini adalah visa Yang berubung dengan teknik Jadi gak ada lain Jadi Ini juga ada beberapa pertanyaan Bang Saya teknik mesin bisa mbak Oh sangat bisa Teknik mesin Soalnya ada yang bertanya Ya teknik informatika bisa Oh sangat bisa Kalau teknik bisa Sangat-sangat bisa Kecoh nih Dibutuhkan banget Dibutuh banget Jadi ini yang harus diperhatikan Buat teman-teman di rumah Yang mau Ngambil visa engineering Jadi Itu modal ya Modal Teknik itu Teknik Teknik itu modal banget Jangan Jangan STM teknik Enggak ya Minimal kuliah D3 ya Harus kuliah Kuliah Itu Terus yang berikutnya Ini yang sangat banyak masuk Bang umur saya 40 Bang umur saya 45 Gimana Jadi Banyak banget orang punya umur Jadi Pengalaman saya waktu wawancara Kisah engineering Dapat saat ini Waktu wawancara kemarin itu Kalau tidak salah Maksimal itu adalah 40 Tapi Waktu saya wawancara Saya tanya teman-teman Mereka ada 43 Ada 45 Dan Ada masuk Jadi tergantung Secara persyaratan Memang 40 Tapi tergantung Dari kemampuan Iya Pas wawancara Wah perusahaan kamu punya kemampuan nih Waktu wawancara Tahu bahasa Pengalaman Bagus Mungkin itu bisa disampingkan Masalah umur Ya Tapi Coba aja Ya Jangan tua-tua banget 50 Kalau 40 Masih bisa lah Jadi Maksimal 40 Ya Buat teman-teman Ya Kalaupun nanti lebih Ya itulah Mungkin ada nilai plus Biasanya kan Kalau udah umur Mungkin pengalaman udah lebih banyak Betul Gitu kan Jadi Setidaknya Coba aja Pas interview Kalau usernya lihat Oh Kemampuannya bagus nih Gini-gini kan Setidaknya Yang penting udah dicoba Gitu Ya Itu yang Ketiga Yang keempat Ini yang sangat penting Dan ada juga Baru masuk bang Kebetulan kemarin kan Saya ada pihak ketiga Atau lembaga Yang lain yang memberangkatkan Saya LPK lah Bisa dibilang Ada tanya bang Ada gak rekomendasi LPK Atau LPK mana Jadi Saya mau tegaskan Untuk kemarin Waktu saya berangkat Itu LPK Sudah tidak ada Jadi Kalaupun Buat teman-teman Mau cari LPK Saran saya Adalah Betul-betul Diselidikin LPK tersebut Apakah Betul-betul Memberangkatkan Atau tidak Karena banyak sekali Saya dengar Teman-teman Indonesia itu Wah Saya ketipu Saya ketipu Saya ketipu Jadi bagaimana Cara melihatnya Ya lihat aja Mungkin kalau ada Website Lihat disitu Kayak kami kemarin kan Oh ini LPK ini Kita lihat Sudah berapa kali Berangkatkan Sedidikin aja Terus pernah gak ada Ngirim Engineering sebelumnya Lihat Supaya kita bisa Beware Waspada Jadi kalau disini Saya gak merekomendasikan LPK ini Walaupun nanti ada Saya akan juga sedidikin Betul-betul Valid apa gak Jadi Itu saran saya Betul gak ya Iya Jadi Jadi kami gak berani Bilang oh LPK ini Yang bener LPK ini Jangan gitu Jadi Kita harus selidiki langsung Kalau pas kan Di Indonesia kita selidiki LPK ini bener gak Kan kita bisa juga dong Selidiki Dia udah pernah gak Berangkatin orang gitu kan Atau bagaimana Kita lihat Atau kita pergi langsung Ke tempatnya gitu kan Kita bisa Lihat dan Sebenarnya Hati nurani juga kan Kalau Oh ini Benar apa enggak Dan Mungkin Kita jangan Umpama kalau yang bayar ya Kita jangan dulu keluarin duit ya Betul Karena kita Pengalaman kita gak kayak gitu Kita gak Dulu bayar apa Sudah keluar Agibility segala macem Baru Iya Itu yang penting ya Kalau boleh Pasal wawancara Itu negosiasi Kalau kayak kemarin saya dulu Ada berapa kali setiap pembayaran Jadi pas wawancara berapa Agibility Apa CW-nya Keluar berapa Pemberangkatan berapa Ada berapa persen-persen Itu menurut saya Lebih terjamin kan Kita juga lebih Nyaman Iya Kalau boleh itu negosiasi ya Saran saya Karena supaya kita gak Nanti bayar Betiba Wah gak berangkat Rupanya ditipu kan Aduh Sekarang nominal Segitu puluhan juta Kan lumayan besar ya Buat kita di Indonesia Jadi Ya itulah trik-trik Yang keempat Dan yang berikutnya Ini Ini ya Menurut kami ya Ya cukup penting ya Jadi waktu Wawancara Kita dapat ini Calon Apa kaisa Calon perusahaan Nah kita cari Perusahaan tersebut Bergerak di bidang apa Cari tahu bagaimana Apa yang dilakukan Dimana tempatnya Istilahnya Ya siapa tahu Nanti pas wawancara Ya kita tahu Oh perusahaannya ini Di bidang ini Ada berapa Cabang Jadi Ya lebih membuat kita Lebih confident ya Ketiba lain Kayak kita kemarin Kita Pas selesai wawancara ya Kan ada kertas gitu Perusahaan segala macem Kita langsung searching gitu Perusahaan ini Oh begini 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 Ya bonafit Maksudnya Adalah Berbukti nyata Bukti nyata Oh ini Gini Jadi waktu itu Kita percaya diri Gitu Oh ini Udah Tapi memang benar sih Setelah kita sampai disini Perusahaannya Good Nah ini juga Kenapa Saya Apa Sarankan Karena Nanti ini berdampak Ke pengajuan visa Teman-teman Karena Kalaupun nanti Oke ya Buat teman-teman Segala macam Apa namanya Pesyaratan dan juga fase Atau tahap tes Oke Begitu nanti Mengurusin Pengajuan Agibility atau COE Kalau perusahaannya besar Itu akan cepat Cepat Mudah Mudah Untuk keluar karena apa Karena berdasarkan informasinya Baca-baca Juga Kalau perusahaan besar Itu kan di Jepangan Itu kan mereka akan Tahap pajak Tuhan Tahap pajak Pajaknya Nah Disitu nanti Begitu mereka Mau rekut orang Ya kan Perusahaan di Jepang Itu kan jadi sponsor kita Kan Jadi kalau dia Dia mau sponsorin Dia akan Ajun ke imigrasi Minta laporan keuangan Segala macam Itu Mereka minta itu Minta itu Pasti itu Walaupun kita Tidak akan tahu Begitu perusahaan besar Pastikan laporan keuangan Lancar Tidak ada masalah Itu akan memudahkan kita Sedang sedikit Ada Agibilitinya cepat keluar Cepat keluar Ketimbang Tapi bukan berarti Perusahaan kecil Susah Perusahaan kecil bisa Tapi nanti Stepnya lebih banyak Cuman Ya itu tergantung Ya memang Kalau di rencana Tuhan Walaupun perusahaan kecil Ya oke Tapi kalau Bicara masalah Perusahaan besar Atau kecil Yang besar Lebih Besar kemungkinan Untuk lebih cepat Kalau menurut saya Yang terakhir ini ya Buat teman-teman Di rumah Yang paling terakhir adalah Tidak ada cekatan Apa Cekatan kriminal Selama kita Kalau dulu Pernah di Jepang ya Gak pernah ya Berurusanan dengan Polisi atau segala macam Karena Karena nanti kalau Kita goal segala macam Begitu kita ngajuin COE Kita ada cekatan kriminal Di sini Itu akan Menjadi penghambat Penghambat Untuk kita Mendapatkan COE Jadi Ya Besar harapan Yang kalau teman-teman Sudah ada cekatan kriminal Ya Mohon maaf Ini agak berat Untuk Itu Untuk Khusus yang Bekas Bekas magang Kan karena Dia udah pernah Di Jepang Nah itu Jadi diselidiki Dia pernah Gak Pas mau diajuin Dia pernah Gak ada kasus Gitu Di Jepang Gak bayar Banyak Gak bayar Waktu Tagi telepon Terakhir Terus Terus berusaha Sama polisi Itu apa Banyak Banyak Ada masalah Biasanya itu Menghambat Dalam pengurusan Agibility Jadi Yang ini khusus Untuk yang Apa Ken to say Kalau mau berencana Mau ngambil Visa engineering Setelah pulang Indonesia Mengambil Jangan 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 Berusaha Sama Pihak Hukum Hukum Gitu Di Jepang Supaya Untuk pengajuan Visa engineering Gak ada Kesulitan Dan Kalau Untuk Yang Diluar Apa Ken susi Bekas Ken susi Atau magang Ya Bisa Ke Jepang Bisa Tapi Saya Gak punya Informasi Yang lebih Detil Tapi Kalau Menurut saya Bisa Juga Pakai LPK Atau Yang lain Cuma Tengah catatan Ya Sama Aja Kita Harus Lihat Juga Perusahaan Yang akan Terima Kita Seperti Apa Ya Karena Nanti Langsung Ke Orang Kalau Kita Pakai LPK Mungkin Kalau Jepang Bisa Cuma Harus Berhati Hati Tidak Ada Tidak Kemungkinan Apalagi Sekarang Di Jepang Seperti Saya Bilang Banyak Sekali Butuh Tenaga Kerja Karena Sekarang Ada Kasus Corona Ini Jadi Sempat Terpending 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 Jadi Ya Bos Sabar Aja Tetap Kalau Mau Ada Impian Ataupun Cita-cita Ya Pengen Kembali Lagi Ya Semangat Tetap Belajar Masa Jepang Memperdalam Karena Sekarang Sesuatu Tidak Sia-sia Kalau Tuhan Menyerah Rencana Sebenarnya Kesempatan Pas Ada COVID Ini Kan Pederbangan Segala Macem Jepang Tutupkan Untuk Orang Segala Macem Orang Asing Masuk Untuk Datang Bekerja Atau Ke Jepang Itu Ditutup Jadi Sebenarnya Kesempatan Kesempatan Kita Untuk Yang Belum Tau Bahasa Jepang Apa Semua Yang Berniat Mau Jepang Itu Kesempatan Belajar Terus Belajar Belajar Nambah Nambah Ilmu Jadi Pas Dibuka Kita Sudah Bisa Kita Sudah Bisa Mendaftar Dan Mungkin Peluang Lebih Besar Modal Utama Itu Bahasa Jepang Banget Itu Ya Itulah Mungkin Apa Sharing Trick Ataupun Cara Kami Bagaimana Dulu Mendapatkan Visaya Nyering Ya Sempat Tau Ini Juga Bisa Menjawab Semua Komentar Yang Mungkin Kami Tidak Bisa Jawab Satu Satu Baik Di Channel Youtube Kami Atau DM Langsung Melalui Konten Ini Ya Bisa Menjawab Apapun Menjadi Pertanyaan Teman Teman Di Rumah Perlu Aja Pandemik Ini Selesai Karena Kalau Sudah Selesai Kita Bisa Masuk Teman Teman Yang Lagi Mencari Peluang Di Jepang Sangat Besar Jadi Yang Pengen Ke Jepang Jangan Ragu Untuk Tetap Belajar Dan Cari Kesempatan Banyak Banyak Sekali Lowongan Untuk Datang Bekerja Di Jepang Dan Hidup Di Jepang Orang Bilang Biaya Mahal Tapi Sebenarnya Enggak Ya Jadi Jangan Putus Asa Jangan Dulu Udah Haduh Biaya Hidup Di Jepang Mahal Enggak Kok Tetap Semangat Tetap Kalau Memang Tuhan Berkenan Hidup Merantau Di Jepang Pasti Sukses Ya Sukses Ya Oke Jadi Semoga Semoga Terima kasih Terima kasih God bless Jangan lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye God bless you selamat menikmati